Pembesar sebagian bilah pasan atau selubung istana presiden di Ibu Kota Negara mulai dikirim pada Rabu 30 Agustus 2023 malam. Seniman Nyoman Nuwarta menargetkan pengiriman dan penyusunan seluruh bilah istana presiden selesai pada Mei 2024. Upacara Adat Sunda Ngerajah digelar di Ampitheater Nuart Skulptur mengawali pengiriman bilah selubung Garuda Istana Presiden ke Ibu Kota Negara Rabu Malam. Upacara yang diberi tajuk Raja Pangjurung Ringkang tersebut merupakan bagian dari doa pengantar perjalanan agar bilah-bilah bagian dari IKN tersebut tiba ditujuan dengan selamat. Selain itu juga untuk mendoakan agar proses pengerjaan istana presiden di IKN berjalan lancar. Menurut Nyoman Nuwarta, 80 bilah atau 8 modul pada tahap pertama diangkut menggunakan truk menuju pelabuhan perak di Surabaya yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal laut menuju sepaku penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bilah-bilah tersebut akan disusun di workshop yang dibangun di kawasan istana presiden di IKN. Berangkatnya dari sini itu memerlukan waktu kurang lebih satu minggu, paling cepat lima hari, tergantung omaknya juga. Nah itu kita harus perintukan, dari sini berapa hari, dan nyetelnya, dekat kita harus setel dulu di situ. Kalau di sini disetel, satu mobil itu cuma muat berapa, nggak bisa, karena bentuknya aneh-aneh gitu ya. Nah caranya kita, apa namanya, kalau bisa melikin disana, kita punya workshop disana, luasnya cukup memadai satu hektare, dan sudah mesnya juga satu hektare. Nah itu kita targetkan itu bulan Mei itu harus terbatas sebuah hari ini. Nyaman Warta menyatakan, sejak Maret 2023 sampai saat ini, pihaknya sudah berhasil mengerjakan 3.477 bilah kuningan dan 528 rangka bilah perforate weathering steel. Maka seluruh bilah mencapai 4.687. Ia berharap pada Oktober 2023, seluruh bilah kuningan sudah selesai disusun di IKN. Sedangkan bilah perforate weathering steel diharapkan selesai dikerjakan Februari 2024, dan selesai disusun pada Mei 2024. Menurutnya, pengerjaan bilah-bilah tersebut tidak begitu sulit, tapi kesulitan dihadapi karena waktu yang hanya setahun dan lokasi penyusunan yang jauh. Bilah-bilah kuningan yang dibuat di workshop New Art Bandung akan menjadi kulit luar bangunan Istana Presiden yang berfungsi sebagai fasad bangunan serta memberi impresi bentuk burung Garuda. Bilah-bilah tersebut menjadi rongga masuknya angin serta menghambat sinar matahari masuk secara langsung ke dalam gedung sehingga konservasi energi di gedung tersebut maksimal.